Salah satu peluncuran perdana untuk penyaluran beras yang berasal dari Kementerian Sosial dengan jumlah per orangnya mendapatkan 5 kilogram. Dari Kementerian Sosial, Kabupaten Panenglang mendapatkan kuota 3.000 KPM. Siapa penerimanya? Yaitu dia bukan penerima BST, dia bukan penerima PKH, dia bukan penerima BPNT, dia juga bukan salah satu penerima BPNT, misalkan dia dapat program yang global di PKH dan BPNT. Ini tidak boleh. Ini adalah mereka yang terdampak di sana, benar-benar yang belum tersenduk oleh bantuan-bantuan sosial. Tapi tetap dengan persyaratan saya minta tambah BINF-BINF-nya. Dan ini masuk ke dalam DTKS. Ya mengurangi penghasilan ya dampaknya. Mengurangi pelanggan karena ada penyekatan juga, pembatasan. Ya kayak gini usaha kecil-kecilan mau gak mau, walaupun penghasilan gak semaksimal kayak biasanya gitu sebelum ada PPKM. Terima kasih ya buat pemerintah yang udah peduli dan memperhatikan kita, walaupun sebetulnya belum semaksimal ya yang saya harapkan, tapi setidaknya ada bantuan gitu. Ya semakin menurun, saya jualan sayuran ya. Tadinya saya pinjem uang dari Mekar. Terus saya jualan sayuran buat kebutuhan sehari-hari. Tapi jualannya sepi, semakin sepi. Ya terima kasih aja dikasih, dikasih beras 5 liter diwat sehari-hari. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.